Halo pilot ketemu lagi di channel pilot nakal Oke ini pilot nakal membuat konten sebenarnya untuk ini ya satu orang om titik-titik yang pesen rtf ready to fly micin dengan kamera HD kamera HD 720p Oke di sini yang dipesan adalah satu unit Google dan remote bawaan kemudian satu unit micin HD 720p sama seperti kemarin ya punya Om Nur Yadi dan ini pilot nakal mau demoin cara-cara penggunanya seperti apa Oke nah ini kamera HD butuh yang namanya micro SD sebentar Ups Oke micro SD seperti ini sebaiknya pakai sandisk yang asli jangan yang palsu ya yang kelas 10 ya micro SD kalau kapasitas gigabitnya beda 8GB boleh 16GB boleh 32GB boleh ya sebelum terbang dimasukin dulu ke belakang sini Oke di belakang sini ada slotnya micro SD dimasukin oke sudah dan disini sudah ada baterai ya jadi Om yang pesan ini speknya di cas dulu baterainya waktu paket ini sampai Oke sudah dipasang dan yang paling penting di dalam kotak ini ada banyak isinya oke apa aja ini dapet ya betulan pesan juga charger AuCoda 4in1 jadi dari pabrik udah settingan ELIA-V ya karena AuCoda charger 4in1 ini dia bisa cas dua mode bisa cas baterai lipo dan juga bisa cas baterai ELIA-V dari pabrik sudah disetting ELIA-V jadi tinggal colok aja terus kemudian colok baterai di cas ELIA-V 4,35 lipo 420 kemudian dapat bonus stiker pilot nakal ya ini pertanggung udah siapin bonus terus prop cadangan ini pertanggung udah siapin baterainya pesan tiga baterainya pakai SKC Oke kita kasih lihat ini masih segel nah ya di cas dulu waktu sampai ya ini 300mAh Oke 300mAh pada tiga unit tiga unit kayak mobil aja tiga unit ada tiga biji 1 2 dan tiga oke baterainya tiga biji kemudian Google FPV isin VR 005 untuk pemula ini sudah cukup banget ya Nah ada pertanyaan Google nya bisa ngerekam nggak nggak bisa ini dari pabrik memang nggak ada DVR jadi harus dimotif DVR tapi micin HD ini sudah bisa ngerekam jadi rekamannya langsung aja yang bagus ya HD 720p jadi nanti ambil rekamannya dari micro SD kita pindah ke infon kemudian kalian edit bebas Oke ini Google nya ya dual antenna Oke sebentar Nah kebetulan di sini omnya juga pesen eh antena yang bagus untuk Google pilot nakal saranin ini dia kebalik O RT pagoda ini yang nggak pendek ya nanti satu aja sih dipasang Nah ini perlu diperhatikan karena konektor dari Google nya dia SMA ya ada jarumnya Nah kelihatan ya ada jarumnya jadi yang yang dibutuhkan antenanya adalah rp SMA lubang supaya bisa masuk bebas mau taruh di kiri atau di kanan ini protokol pasang dulu nah kemudian yang satunya dipasang antena biasa aja oke nah yang di sini si kera warti dan satu antenanya masih ada di dalam ini pilot nakal tutup dulu biar nggak sempit mejanya ini pilot nakal mau demoin nah disini ada tombol 4 ya untuk nyalainnya pencet tahan tombol on off yang sebelah kiri 123 lepas oke ini sudah nyala Google nya kemudian pilot nakal nyalain drone nya ini masih kosong pilot nakal kasih baterainya pilot nakal sama SKC juga SKC bagus ya buat micin terus di colok nah sudah tunggu LED kamera bergedip sekali kemudian konstan nyala dan sebelum take off jangan lupa untuk dipencet supaya rekaman itu jalan nah kalau rekaman jalan LED Turbo Wing Cyclops V3 bakalan bergedip Oke dan ini sudah dapat langsung ya Nah itu dibawah detik berjalan itu artinya warna merah sudah mulai rekam nanti selesai selesai terbang jangan lupa dipencet lagi sekali untuk proses selesai rekam Nah kalau sudah selesai LED nya nggak bergedip Oke ini pakai remote bawaan ini belum ada baterainya Oke berantakan kalau demoin pakai remote flysky Oke kalau remote flysky yang bisa konek bisa binding ke protokol micin protokol bayang harus ada modul multi ini modul multinya sudah di dalam jadi lihat rapi banget ya nanti Om yang pesan ini bisa upgrade ke remote ini ya lumayanlah modal sejutaan Nah untuk poconek ini binding stick kanan ke atas pocok kanan atas kemudian yang lain remote tuh lihat LED bergedip pelan-pelan-pelan kemudian sudah konstan artinya sudah binding Oke ini sudah siap kirim dan sudah sudah pilot nakal quality control jadi semuanya aman dan siap untuk diterbangin ya dengan adanya work from home jadi kita banyak waktu luang yang mau ngapain ya Nah jadi speknya yang positif seperti hobi drone ini karena drone mikro drone brush dengan wheelbase 65mm ini di aman terbang di indoor serta kita ada prop guard nya ya ducted bilangnya jadi ada pelindung baling-balingnya jadi aman banget kalau kena orang di sekitar kita Oh ya ini udah dapet ya Nah untuk auto scan sorry ini tombol sebelah on off ini dipencet pencet tahan dan lepas ya ini namanya auto scan jadi nanti kalau belum dapet band channelnya tinggal auto scan aja tapi ini agak rancu ya auto scan itu bisa ngacu kadang kalau auto scan nya ngacu dia nggak bisa jauh tapi kalau pas auto scan nya dia bisa jauh jadi ada pertanyaan Om biar FBV nya bisa jauh gimana ya yang satu dari antena ya antena bawaan kurang maksimal jadi sebaiknya diganti antena yang berkualitas yaitu pakelah antena ORT merek dari ORT karya anak bangsa Indonesia oke ini masih auto scan nah dia belum dapet jadi di auto scan lagi nah ini auto searching ya tadi udah auto searching belum ya Oke ini belakang fokusin dulu biar dapet di micin nya nah ini sudah dapet ya dapetnya di sebentar wah ini ngacu kan dapetnya di C1 tapi nggak apa coba aja lagi kalau emang kurang kurang bagus di auto scan lagi jadi di inget-inget ya kodenya ini ini sebentar ini C1 ya C1 5725 Hai Oke itu untuk proses eh secara penggunaan drone connect remote ya Nah kalau nanti Om yang pesen penggunaan ini connectnya tinggal nyalain remote didit nggak usah di seperti flash kaya nanti dia otomatis connect jadi tinggal digas saja terus untuk ganti mode ya betapa kasih digestir aja Hai nanti remat bawaan jadi mode awalnya dia dalam mode angle ya terus untuk kalibrasi gyro stick kanan kebawah satu dua tiga kemudian konstan itu artinya kalibrasi gyro sudah berhasil untuk ganti mode agro pakai gesture dengan cara stick kanan ke kiri dua kali 12 kebawah sekali dia ganti mode agro untuk kembali ke mode angle kanan-kanan bawah Oke cukup simpel ya Jadi kalau masih awal bila tanggal saran ini di mode angle aja jangan di mode agro lah ya udah enggak aja ini ada dua mode dengan cara pindah mode dengan memakai gesture ini untuk kalibrasi trim ya nanti perintahkan setting lagi sebelum apa di packing supaya drone-nya bener-bener stabil nah terus ini charger awal koda yang tadi perintahkan bilang nanti di colok kata adapter charger input minimal charger inputnya outputnya dua ampere ya jangan satu ampere Oke ini ini betulan satu setengah ampere punya DJI jadi perintahkan saran pakai adapter charger handphone yang zaman now itu sudah dua setengah sampai tiga ampere Oke jadi aku ada nih kalau dicolok ke adapter handphone satu ampere dia nggak bakal nyala minimal dua ampere kemudian baterainya dicolok Hai Oke sebentar bertanggal cabut dulu nah ini juga ada yang bertanya ya gimana cara buat supaya baterai stick ini masuk ya yang bagian depannya tinggal dicolok aja sedikit ya mengikuti ini besarnya baterai jadi nggak perlu pakai spon dan sebagainya Oke charger handphone setelah dicolok ke eh charger baterai di setelah dicolok ke adapter charger handphone ini tinggal dicolok nah nanti di paling pojok itu elidia bergedip tanahnya proses pengisian nanti kalau sudah full elisinya nggak bergedip mana hijau konstan nyala konstan dia jadi kalau misalnya om yang pesen ini dia cas tiga baterai ya ditunggu aja semuanya elid hijau nggak bergedip artinya semua baterai sudah full hai oke cukup padat eh cukup padat cukup jelas untuk penjelasan dari pilot nakal apalagi buat pemula ya yang mau terjun ke dunia mikro drone dan ini ada fitur altitude hold semuanya full manual oke cukup sekian penjelasan dari pilot nakal semoga bermanfaat terutama buat pemula ya jadi yang nonton videonya takal pemula semoga video ini bermanfaat dan berguna jangan lupa klik subscribe dan jangan lupa kasih like kalau ada mau comment di bawah silahkan ketik comment kalian Oke sampai ketemu di video berikutnya yang pasti di channel pilot nakal siap kirim um thank you save like and ciao Hai nah ini ketinggalan ya eh binding ke remote unyu-unyu barusan beratangkasih baterai Oke ini dicolokin nah kelihatan LED-nya bergedip atau enggak ya Oke kemudian proses binding nah cukup itu aja dan sudah bisa take off jadi kalau pakai flash kayak tadi kan dengan cara kita gestur ya seti kanan ditahan ke pojok kanan atas kalau ini enggak perlu oke josh josh Terima kasih.